Selamat pagi Anissa Dasuki, saat ini saya berada di rumah sakit Kasih Ibu, Kedonganan Jimbaran, Bali. Dan suasana di rumah sakit ini pagi ini sudah cukup ramai, namun kami informasikan bahwa hingga saat ini masih ada 2 orang korban kecelakaan pesawat Lion Air yang masih dirawat di rumah sakit ini. Dari sebelumnya 38 orang yang dirujuk ke rumah sakit ini kemarin pasca kejadian kecelakaan, namun korban beberapa sudah mulai berangsur pulang. Dan 2 pasien ini merupakan pasien yang dirawat di ruang eksekutif atau VIP, dan mereka sudah didamping oleh sanat keluarga mereka masing-masing. Dan keduanya diketahui merupakan warga negara Indonesia asal Bandung, Jawa Barat. Keduanya dirawat atas dugaan menderita fraktura, dan saat ini korban tampak mengalami luka di bagian hidung salah satunya. Dan sementara salah satu korban lainnya sudah bisa berbicara meski harus terlihat menggunakan sejenis alat pelindung leher. Namun kedua korban saat ini masih terus dalam observasi dari pihak rumah sakit. Dan pesawat Lion Air sendiri diketahui kemarin jatuh ke laut pada pukul 15.35 waktu Indonesia Tengah saat akan berupaya mendarat di Bandarang Urah Rai, Denpasar. Meski tidak ada korban jiwa, namun 101 penumpang mengalami luka dan dirawat di rumah sakit. Dan hingga saat ini pihak dari Lion Air sendiri sudah berkomitmen untuk mengganti seluruh biaya pengobatan terhadap para korban kecelakaan ini. Demikian yang dapat kami laporkan dari Bali.